Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam, NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 80. Suara tembang itu demikian merdu dan indahnya sehingga dia menghentikan langkahnya dan mendengarkan. Tembang Kinanti itu terdengar indah sekali karena ditembangkan oleh seorang ahli yang memiliki suara merdu. Di dalam hatinya timbul perasaan iri. Di antara para selirnya dan abdi dayangnya, tidak ada yang memiliki suara merdu itu. Ayahnya selalu memilih yang terbaik. Bahkan selir-selir ayahnya juga cantik-cantik, lebih menarik daripada selir-selirnya sendiri. Nafsu mendorong kita untuk mengejar yang baru dan sudah menjadi sifat nafsu yang berakhir dengan kebosanan kepada sesuatu yang tadinya diburu-buru dan yang telah menjadi miliknya. Karena pengaruh nafsu inilah maka kita selalu lebih menghargai milik orang lain daripada milik kita sendiri. Milik orang lain, baik itu berujud benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau manusia sekalipun, akan selalu nampak lebih menarik daripada yang kita miliki. Bunga mawar di taman orang lain nampak lebih cantik semerbak harum dibandingkan bunga mawar di taman sendiri. Demikian pula dengan Raden Mas Martapura yang sejak muda sekali, karena selalu dimanja, menjadi hamba nafsu yang selalu mengejar kesenangan dan kenikmatan. Biarpun sembilan orang selirnya itu cantik-cantik, namun dia merasa bosan dan dia membayangkan bahwa selir-selir muda ayahnya jauh lebih cantik menarik. Tiba-tiba wajah yang murung itu kini berseri, mulut yang cemberut itu mengembangkan senyum dan mata yang muram kini berseri, lalu dia mengepal tangan kanannya. Hem, kenapa tidak? Daripada bersusah hati, lebih baik dia menghibur diri di dalam kaputren tempat para selir ayahnya. Tentu saja di pintu tembusan itu dia hadang seorang pengawal yang berjaga di situ. Begitu melihat sang pangeran, pengawal itu memberi hormat dan menegakkan tombaknya. Minggir, aku mempunyai urusan penting di dalam, kata sang pangeran. Biarpun dengan alis berkerut, penjaga itu tidak berani melarang. Kalau bukan pangeran mahkota yang memasuki pintu tembusan itu, tentu dia akan melarang dengan mati-matian, karena kalau Sri Baginda mengetahui bahwa dia memperbolehkan pria memasuki tempat itu, dia tentu akan dihukum berat. Mungkin dihukum mati karena bagi pria, memasuki tempat tinggal para selir itu merupakan larangan keras. Dia minggir dan membiarkan pangeran muda itu masuk. Pada saat itu, para selir yang jumlahnya 20 orang lebih itu bersama para dayang yang centil-centil sedang bersukarya. Ada yang bertembang, ada yang menari dan ada yang hanya bercengkerama. Semua tugas sehari itu telah selesai dan mereka setelah mandi dan makan malam, kini bersantai-santai di taman kecil itu sambil menanti kalau-kalau Sri Baginda berkenan datang ke situ dan bersenang dengan mereka. Ketika Raden Mas Martapura muncul, semua selir terkejut. Di antara mereka yang berpakaian sembarangan, segera menutupkan pakaian pada tubuh mereka agar nampak sopan. Tempat itu memang khusus ditinggali para selir yang muda, sedangkan para selir tua yang telah mempunyai anak, mendapatkan kamar-kamar tersendiri di istana. Setelah mereka semua tahu bahwa yang datang adalah pangeran mahkota, mereka pun menyambut dengan sikap manis. Bagaimanapun juga, pangeran ini merupakan calon pengganti raja, maka para selir dan para dayang amat menghormatinya. Mereka mempersilahkan sang pangeran duduk lalu dengan berbagai macam gaya yang luas mereka menanyakan maksud kedatangan pangeran itu. Raden Mas Martapura tersenyum. Ah, tidak mempunyai urusan tertentu, hanya ingin. Bermain-main saja karena aku merasa bosan di istanaku. Seorang selir yang masih muda, baru 20 tahun usianya, hitam manis dan centil mengerling tajam dan berkata sambil tersenyum. Ai, paduka ini sungguh aneh, pangeran. Bukankah di istana paduka terdapat selir-selir yang paling cantik, yang setiap saat siap menghibur hati paduka? Bagaimana mungkin paduka merasa bosan? Ucapan itu didukung oleh para selir lainnya. Bagaimanapun, mereka merasa bergembira karena di tengah-tengah mereka terdapat seorang pangeran muda yang tampan. Hem, mereka itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para ibu selir di sini, kata pangeran itu. Di tempat ini aku merasa seperti di dalam taman Indraloka, di antara para dewi kahyangan yang cantik jelita. Ucapan pangeran itu disambut oleh kekeh tawa yang gembira dan juga centil. Bahkan ada seorang dua orang selir yang dengan sembunyi-sembunyi menyentuh tubuh pangeran itu dari samping dan belakang. Namun seorang di antara mereka, seorang selir yang mendapat nama panggilan Sekarjingga, mengerutkan alisnya. Ini sungguh tidak layak dan tidak baik, pikirnya. Oleh karena itu, ia memberanikan diri berkata kepada pangeran itu dengan suara lembut. Ampunkan hamba, pangeran. Hamba kira seyogiannya kalau paduka segera meninggalkan tempat ini, karena kalau sewaktu-waktu kanjeng Rama paduka masuk, kita semua akan mendapatkan kemarahan. Mendengar ucapan ini, Raden Mas Martapura mengerutkan alisnya dan mengangkat muka untuk melihat siapa yang berani menegurnya itu walaupun dengan teguran halus. Kiranya ia adalah Sekarjingga, selir ayahnya yang sudah menjadi selir selama tiga-tiga tahun dan belum mempunyai anak. Selir ini cantik manis, dan mungkin untuk menyesuaikan diri dengan namanya, kembennya berwarna jingga. Akan tetapi, di samping merasa terganggu oleh teguran itu, dia merasa bahwa selir itu benar juga. Dan bagaimanapun, para selir yang bersikap ramah kepadanya ini tidak akan berani bersikap lebih mesra daripada sekedar keramahan terhadap seorang pangeran yang menjadi putera tiri mereka. Dia pun memaksa diri tersenyum. Andika benar juga, kanjeng ibu Sekarjingga. Kalau begitu, biarlah aku pergi sekarang dan memanggil kanjeng Rama agar menemani kalian yang sedang kesepian. Dia pun bangkit berdiri, tersenyum kepada semua selir yang diam-diam merasa kecewa dan kehilangan karena pangeran yang tampan itu demikian cepat meninggalkan mereka. Raden Mas Martapura keluar dari tempat itu melalui pintu tembusan yang tadi dan kepada penjaga yang masih bertugas di situ, dia berkata bahwa sebentar lagi Sang Prabu akan lewat masuk melalui pintu tembusan itu. Sang penjaga merasa heran dan diam-diam tidak percaya bahwa Sri Baginda akan memasuki kaputren lewat pintu tembusan itu karena biasanya kalau berkunjung ke situ langsung dari istana melalui pintu besar menuju ke kaputren yang letaknya di bagian belakang istana itu. Akan tetapi, alangkah kagetnya penjaga itu dan cepat-cepat dia memberi hormat ketika tak lama kemudian Sang Prabu Hanyokrowati benar-benar memasuki kaputren lewat pintu tembusan itu. Dengan agungnya Sang Prabu lewat dan hanya melirik kepadanya, membuat penjaga ini hanya berani memberi hormat sambil menundukan mukanya. Sementara itu, pada selir juga berharap-harap heran bagaimana mungkin Sang Pangeran tadi dapat memanggil ayahnya untuk datang ke situ. Dan lagat Pangeran tadi sungguh tinggi hati, mengatakan bahwa dia akan memanggil Sang Prabu, seolah bisa saja dia memanggil beliau. Dimohon datang pun belum tentu dapat, apalagi dipanggil. Akan tetapi betapa heran dan juga gembira rasa hati mereka ketika benar-benar Sang Prabu muncul di tempat itu dari pintu tembusan yang menuju ke Taman Sari. Yaitu Taman Besar Istana, dari mana tadi Sang Pangeran keluar? Tentu saja para selir menyambut dengan hormat dan gembira, dan segera mereka mempersilahkan Sri Baginda untuk masuk ke dalam, duduk dengan santai dan mereka semua melayaninya dengan penuh kemesraan. Dan agaknya malam itu Sri Baginda sedang bergembira. Dan nampak demikian penuh semangat dan penuh cinta, bahkan agak berlebihan sehingga dia menciumi para selirnya, seorang demi seorang bagaikan seekor harimau kelaparan. Keadaan ini membuat Sekar Jingga kembali menjadi curiga. Selama tiga tahun lebih ia menjadi selir Sri Baginda, dan biarpun pada saat-saat tertentu Sri Baginda dapat bersikap mesra, namun belum pernah seperti ini, seperti harimau kelaparan dan menciumi para selir begitu saja di depan semua selir itu. Seolah Sri Baginda telah kehilangan kesopanan dan keagungannya sebagai seorang raja besar. Karena itu, ketika tiba gilirannya dia dipegang tangannya, ditarik dan hendak dirangkul dan dicium, dengan halus namun tegas ia meronta dan melepaskan diri. Ampun, Gusti. Tapi, tidak di sini, katanya. Dan Sri Baginda menjadi marah, lalu menggerakkan jari-jari tangannya, menjentik dengan ibu jari dan jari tengah sehingga mengeluarkan suara berdetak seolah-olah dia sedang membujuk seekor burung perkutut atau seekor ayam. Nima Sekarjinga, kenapa engkau malu-malu? Lihat itu, kembenmu juga sudah terlepas dan kembenmu tidak malu-malu seperti engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.